Perkenalkan nama saya Ibu Yadini, saya berasal dari desa Sokol, khusus untuk di bidang UMKM. Dan kebetulan saya belajar piring lidi ini sejak tahun 2011. Dan itu saya mendapatkan ilmu kebetulan saudara juga bawa piring lidi dari Bali dan saya pelajari. Jadi akhirnya secara jikjak Alhamdulillah saya bisa bikin sampai saat ini. Untuk pemasaran biasanya banyak pesanannya. Pesanan dari luar kota, ya ada yang dari Jakarta, Tandung, sampai Jogja juga ada. Kebetulan ini juga saya bikin sendiri karena belum ada partner kerja yang bikin. Waktu itu pernah juga ada, tapi karena pindah di luar kota akhirnya saya juga bikin sendiri. Untuk proses pembuatan piring lidi ini, untuk dari awalnya, itu membutuhkan waktu 30 menit kurang lebihnya. Kalau dalam satu hari, kalau yang sudah-sudah ya, ini ya saya buat bisa 10 biji. Itu saya juga melakukan pekerjaan aktivitas rumah. Tapi bukan hanya ini piring lidi aja gitu, tapi saya sambil karena saya juga ibu rumah tangga. Tadi nggak semua saya bikin fokus ke sini. Tapi untuk pesanan, kalau emang itu benar-benar waktunya udah mau diambil, ya paling tidak 10 itu. Untuk bahan bakunya, saya beli, beli sapu lidi itu di pasar. Tapi saya membutuhkan sapu yang masih muda, itu dari bekas membuat kue celorot dan kupat. Dan saya pesan pada ibu yang membuat kupat sama bikin celorot. Tergantung pesanan, saya bisa membuat beberapa macam piring lidi yang buah juga ada. Bentuknya buah oval dan juga seperti ini ya, piring biasa. Terus ada yang bundar, itu buat tempat mangkuk juga ada. Yang kecil untuk buah yang ukuran kecil, itu juga saya sebikin. Yang pertama, itu kalau pas ada istilahnya kerepotan tetangga, saya paling nggak juga ikut bermasyarakat ke tetangga atau ke organisasi yang lain. Yang kedua, itu kalau untuk bahannya, itu kadang-kadang kehabisan bahan. Yang ketiga, kadang-kadang rasa jenuh itu juga ada. Rasa jenuh paling tinggi, tingkat tinggi jenuhnya. Jadi untuk menghendal semua itu, kadang saya berhenti berapa hari atau berapa minggu, langsung saya buat lagi untuk menyalakan rasa pulsan. Karena semua pekerjaan pasti ada tingkat kepusan. Harapan ke depan, mudah-mudahan ini juga bisa lancar ya. Yang terus tetap ada lingkungan atau masyarakat yang mau belajar. Jadi kalau ada pesanan, nggak repot banget lah. Terima kasih. Terima kasih.